Intro Bupati Moro Jambi H. Masnah Busro membuka acara bimbingan menasik haji tahun 2018 pada Rabu Siang. Acara yang dipusatkan di aula rumah dinas Bupati Moro Jambi diikuti 162 orang calon jama' haji Moro Jambi. Serta dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Moro Jambi dan Organisasi Perangkat Era Lingkup Pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Dalam laporan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Moro Jambi M. Iqbal, ia memaparkan bahwa pada tahun 1439 Hijriyah atau tahun 2018 Masehi ini, Kabupaten Moro Jambi akan memberangkatkan 162 calon jama' haji. Lebih lanjut, Kepala Kemenang Kabupaten Moro Jambi mengatakan, Untuk calon jama' haji asal Kabupaten Moro Jambi termuda tahun ini yaitu berumur 18 tahun. Dan untuk yang tertua berusia 75 tahun. Serta mendapatkan pendamping khusus agar jama' haji yang sudah uzur tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik dan lancar di tanah suci nantinya. Sementara itu, dalam kata sambutannya Bupati Moro Jambi, H. Masnah Busro menyambut dengan baik kegiatan menasik haji ini. Diharapkan dengan terselenggarannya kegiatan menasik haji ini ke depannya, calon jama' haji Moro Jambi dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan lancar di tanah suci nantinya. Serta bisa pulang ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Di akhir acara terlihat, Bupati Masnah memasangkan kain ikhram kepada peserta menasik haji. Sebagai tanda telah dibukanya acara pembekalan manasik haji bagi calon jama' haji Kabupaten Moro Jambi tahun ini. Terima kasih telah menonton!